Pemirsa kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan bekerjasama dengan FKUB Bintan menggelar sosialisasi moderasi beragama dipusatkan di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir pada Sabtu 27 Mei 2023. Sosialisasi tersebut diikuti kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketua FKUB Kabupaten Bintan Syamsir mengatakan sosialisasi moderasi beragama di kalangan tokoh agama dan masyarakat diharapkan menjadi pertemuan yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bangsa dan negara. Sosialisasi diselenggarakan sebagai tupoksi yakni terpeliharanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Bintan dengan menjalin dialog bersama seluruh umat beragama. Sosialisasi moderasi beragama kali ini diselenggarakan di daerah pesisir, baik di Bintan Pesisir, Mantang, dan Tambelan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Kelong, Al-Li Min, menyebutkan sosialisasi moderasi beragama amat penting dalam upaya menjaga kerukunan. Sementara itu mewakili Kepala Kantor Kemenak Bintan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kantor Kemenak Bintan Syah Johan menjelaskan, pemahaman moderasi beragama perlu diperkuat. Empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Indeks kerukunan di Kepulauan Riau naik setiap tahunnya dan menjadi provinsi yang paling rukun di Indonesia.